Halo sahabat catur, kita jumpa lagi pada video kali ini saya akan membagikan base 4 skagmat brutal dan indah dalam pembukaan gambir raja yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia bagaimana keseruan permainannya? mari kita lihat videonya sampai habis kita mulai partai yang pertama dimainkan tahun 1866 putih dipegang oleh A. Gohle dan hitam oleh Gustav Richal Neumann E4, E5, F4 inilah yang dinamakan dengan gambir raja putih mengorbankan sebidak untuk mencapai perkembangan yang lebih baik hitam bidak pukul bidak gajah C4 bidak F5 putih menteri E2 hitam F pukul E di sini hitam melakukan langkah yang lemah lebih baik lebih baik di sini kuda F6 oh C6 bidak pukul bidak menteri E7 kuda F3 menteri pukul menteri gajah pukul menteri bidak D5 kuda C3 kuda F6 bidak D3 gajah pukul bidak gajah pukul bidak hitam brokade dan posisi masih tetap berimbang kita kembali ke langkah partai di sini hitam bidak pukul bidak E4 dan posisi putih lebih unggul putih menteri skak bidak tutup menteri E5 skak menteri tutup menteri pukul benteng hitam kuda F6 bidak B3 dan di sini putih yang melakukan langkah lemah sebenarnya di sini langkah lebih baik kuda C3 bidak C6 bidak D3 E pukul D skak Raja F1 bidak D5 gajah pukul bidak dan posisi putih masih tetap lebih unggul kita lanjutkan langkah partai di sini bidak B3 hitam hitam bidak D5 gajah E2 bidak C5 gajah B2 sampai di sini posisi hitam lebih unggul putih hitam bidak D4 bidak C3 hitam bidak D3 dan di sini hitam yang melakukan langkah lemah posisi yang barusan unggul sekarang menjadi berimbang kembali kembali sebenarnya di sini yang lebih baik gajah F5 bidak pukul bidak kuda B D7 kuda F3 hitam brokade panjang dan posisi hitam sangatlah unggul karena kedudukan menteri putih sangat jelek kita kembali ke langkah partai di sini bidak D3 hitam bidak C4 kuda B D7 gajah D1 nah sahabat catur tadi hitam yang melakukan langkah lemah sekarang putih yang kembali melakukan langkah lemah sehingga posisinya yang tadinya lebih unggul sekarang berbalik hitam hitam yang lebih unggul seharusnya tadi disini kuda C3 bidak pukul gajah kuda pukul bidak dan posisi masih lumayan sekarang kita kembali ke langkah partai disini gajah D1 bidak E3 D pukul E menteri pukul bidak skak raja F1 kuda E4 mengajak emat di F2 kuda H3 melindungi bidak D2 mengancam mat dengan menteri di E1 gajah E2 menutup bidak F3 bidak G pukul F kuda D F6 ancaman gajah pukul kuda di H3 disini tentu raja melindungi kuda F2 menteri pukul gajah skak raja G1 bidak D1 jadi menteri skak partai kedua dimainkan tahun 1866 putih dipegang oleh Gustav Richard Naumann dan hitam oleh Ahner E4 E5 F4 E gajah C4 menteri A4 skak raja F1 gajah C5 mengancam mat dengan menteri di F2 bidak D4 mengancam gajah gajah B6 kuda F3 mengancam menteri menteri E7 gajah pukul bidak pukul bidak f4 menteri pukul bidak disini kita melakukan langkah yang lemah sebenarnya disini yang lebih baik bidak D6 kuda C3 gajah E6 gajah B5 gajah D7 dan posisi masih tetap berimbang kita kembali ke langkah partai disini menteri pukul bidak gajah gajah pukul bidak skak raja D8 gajah G5 skak kuda tutup kuda C3 mengancam menteri menteri E7 kuda E5 melindungi gajah benteng F8 menambah tekan darah gajah kuda D5 mengancam menteri kuda pukul kuda gajah pukul menteri kuda raja pukul gajah menteri H5 gajah pukul bidak menteri G5 skak raja D6 kuda C4 skak raja C6 menteri pukul kuda skak partai ketiga dimainkan tahun 1866 putih dipegang oleh NN dan hitam oleh Gustav Richard Neumann E4 E5 F4 E pukul F gajah C4 bidak F5 bidak D3 menteri skak raja F1 bidak pukul bidak putih bidak gajah C5 menteri mengajam mat di F2 menteri F3 melindungi kuda H6 gajah pukul bidak pukul bidak benteng F8 mengingat gajah bidak G3 menambah bantuan menteri E7 raja G2 bidak G5 disini kita melakukan langkah yang lemah posisi posisi yang tadinya hitam lebih unggul sekarang putih yang lebih unggul sebaiknya disini tadi bidak D6 menteri skak raja D8 kuda C3 gajah G4 mengancam menteri menteri D5 kuda D7 dan posisi masih berimbang kita kembali ke langkah partai disini bidak G5 posisi putih lebih unggul menteri skak kuda tutup gajah pukul kuda disini putih yang melakukan langkah dan langkah lemah posisi yang barusan unggul putih sekarang hitam yang lebih unggul sepenternya tadi disini lebih baik gajah pukul bidak mengancam menteri menteri D6 gajah gajah pukul kuda benteng pukul gajah kuda setiga dan posisi putih tetap lebih unggul kita kembali ke langkah partai disini putih bidak pukul kuda benteng pukul gajah gajah pukul bidak mengancam menteri menteri pukul bidak skak kuda tutup menteri E2 skak raja H3 bidak D5 open skak gajah raja H4 menteri E4 gajah tutup bidak H6 kuda BD2 memancam menteri gajah E7 skak kuda tutup gajah bidak pukul kuda skak menteri pukul benteng H7 skak mat partai keempat dimainkan tahun 1868 putih dipegang oleh D Thompson hitam oleh George Henry Mackenzie E4 E5 F4 E pukul F kuda F3 bidak G5 D4 bidak G4 mengancam kuda kuda E5 putih melakukan langkah yang lemah lebih baik di sini gajah pukul bidak 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 pukul kuda menteri pukul kuda kuda C6 bidak C3 dan posisi masih berimbang kita kembali ke langkah partai di sini kuda E5 hitam stak menteri raja D2 menteri F2 skak raja C3 kuda C6 bidak A3 bidak D6 mengancam kuda kuda pukul kuda hitam bidak pukul kuda gajah D3 benteng B8 benteng benteng F1 mengancam menteri menteri D4 skak raja pukul menteri gajah G7 skak bidak tutup gajah pukul bidak raja E4 kuda F6 skak skak sahabat catur itu tadi empat buah partai skak mat brutal dan indah dalam pembukaan gambit raja semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur sekarang kita masuk sesi puzzle tema puzzle kita kali ini overloading office atau menambah tekanan silahkan cari langkah terbaik putih disini dan berikan jawaban anda di kolom komentar untuk jawaban nambil narisa akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahunya oke sahabat catur sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih buat anda sudah menonton sampai jumpa